Pernahkah kamu mendengar mengenai kasus kecelakaan pesawat terbang paling mengerikan sepanjang sejarah? Dalam kecelakaan tersebut, ratusan penumpang menjadi korban tewas. Bisa dibilang kecelakaan ini tragedi memilukan dalam dunia penerbangan. Bahkan beberapa kasus masih diselubungi misteri mengenai penyebab kasti kecelakaan. Di video kali ini, saya akan membahas kecelakaan pesawat terbang paling mengerikan dalam sejarah. Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Kita mulai ke video yang pertama. Tragedi 11 September 2001 merupakan kecelakaan pesawat terbang paling mengerikan yang akan selalu dikenang. Dalam kecelakaan ini melibatkan 4 buah pesawat sekaligus, yaitu 2 pesawat 767 yang terbang dari Boston, 757 dari Washington, dan 757 dari New York. Keempat pesawat tersebut menabrak gedung World Trade Center dan memakan korban sangat banyak. Terdiri dari 33 kru pesawat, 214 penumpang, 125 orang di Pentagon, dan lebih dari 2.700 orang meninggal. Kecelakaan ini diklaim sebagai pembajakan pesawat oleh sekelompok teroris Al-Qaeda. Kecelakaan ini disebabkan oleh kabut tebal yang menyelimuti bandara Tenerife North Airport. Cuaca buruk mengganggu komunikasi bandara dan beberapa penerbangan. Saat itu kedua pesawat yang akan lepas landas yaitu Boeing 747 KLM dan Pan AM Flight bertabrakan. Kecelakaan ini merengut 583 penumpang dan menjadi sejarah mengerikan dalam penerbangan. Di tanggal 12 Agustus 1985, pesawat Jepan Airline Flight jatuh karena mengalami dekompresi yang merusak sistem hidrolik dan ekor pesawat. Akibat masalah tersebut, pilot tidak dapat mengendalikan pesawat. Tercatat sekitar 520 penumpang tewas dalam tragedi ini. Kecelakaan ini melibatkan dua pesawat, yaitu Saudi Arabian Airlines dan Kazakhstan yang bertabrakan di sebelah barat kota New Delhi. Semua penumpang dari kedua pesawat tersebut meninggal secara tragis. Tabrakan tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan bahasa Inggris kedua pilot. Sawat Arabian Airlines yang seharusnya terbang di ketinggian 1.042 meter malah semakin menaikkan ketinggian dan mendabrak pesawat Kazakhstan. Kecelakaan ini disebabkan oleh ledakan akibat kesalahan mekanisme kunci pada kargo pesawat. Pesawat pun mengalami dekompresi membuat pilot kehilangan kendali. Dalam kecelakaan ini, 340 orang menjadi korban. Jatuhnya pesawat Iran Ilyusin II menjadi kecelakaan paling mengerikan di Iran. Sebanyak 302 jiwa tewas. Tidak ada penyebab pasti dari kecelakaan pesawat ini. Tetapi orang-orang memperkirakan bahwa angin kencang dan kabut tebalah yang menjadi penyebab kecelakaan. Salah satu kecelakaan pesawat terbang paling mengerikan adalah tragedi Air India Flight. Kecelakaan ini terjadi ketika pesawat tengah mengudara di tengah kota London dan Montreal. Kecelakaan fatal ini disebabkan oleh bom yang meledak di dalam pesawat. Pesawat kemudian jatuh di samudera Atlantik, tepi pantai Irlandia. Dicurigai bom tersebut dipasang oleh anggota militan SIG. Kecelakaan pesawat Saudi Air Flight 180 terjadi setelah 6 menit lepas landas. Kronologi kecelakaan ini diawali dengan kemunculan asap yang dicurigai berasal dari kargo pesawat. Kru pesawat pun berinisiatif untuk kembali ke bandara dan mematikan mesin. Mirisnya, meski berhasil mendarat dengan selamat, tetapi 301 penumpang tewas. Selantaran terlalu lama menghirup asap beracun selama berada di atas pesawat. Kecelakaan Air Africa Crash menewaskan lebih dari 225 jiwa. 500 orang lain yang menderita luka-luka. Kemungkinan besar pesawat terjatuh karena kelebihan beban. Menurut catatan, saat kejadian, pesawat dalam kondisi membawa sejumlah senjata untuk pasukan militer Angola. Pesawat ini mengalami kecelakaan setelah ditembak jatuh oleh kapal USS Vincenet di atas Teluk Persia ketika sedang terjadi perang antara Iran dengan Irak. Tembakan tersebut disebabkan kesalahan komunikasi. Jumlah korban tewas dalam kecelakaan ini mencapai 290 jiwa. Bisa dibilang kasus ini adalah kecelakaan pesawat terbang paling mengerikan sepanjang sejarah. Nah, itu tadi adalah beberapa kecelakaan pesawat terbang paling mengerikan dalam sejarah. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa di komen ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!